Al-Quran Hadis Kita akan belajar tentang tanda baca dalam Al-Quran Namun seperti biasa sebelum kita mulai belajar Mari kita bersama-sama membaca doa Yang pertama kita tunjukkan untuk Nabi Muhammad SAW Yang kedua untuk Sheikh Abdul Qadir Jailani Yang ketiga untuk pendiri Yayasan Lembaga Islam Kebun Sari Malang Yang selanjutnya untuk kedua orang tua kita semua Untuk guru-guru kita dan untuk kalian semuanya Mari kita siapkan diri untuk membaca doa Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Bajamkan mata Berdoa mulai A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmittin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustakim Sirata Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghoiril Maghubi Alayhim Ghoiril Maghubi Alayhim Walak Dhalin Rabbi Ufirli wa liwalidayya wa lilimu'minina Amin Raditu Billahi Rabbah Wa bilislami dina Wa bi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbi zidani ilma Warzughni fahma Amin ya Rabbah Alamin Terima kasih kita sudah berdoa Mari Anak-anak sudah disiapkan ya bukunya Ya Hari ini kita akan belajar tentang Tanda baca dalam huruf hija'iyah Di semester 1 kemarin Kita sudah belajar tentang tanda baca Ada apa? Pintar Ada Fathah, Kasro, dan Doma Fathah dilambangkan dengan garis miring di atas Huruf hija'iyah Sedangkan Kasro ada di bawah huruf hija'iyah Dan Doma adalah garis lengkung di atasnya Baik Di semester 2 ini kita lanjutkan dengan Tanda Tanwin Tanda baca Tanwin Sudah dibuka ya bukunya Silahkan Dicari halaman 80 Tanda baca Tanwin Tanda baca Tanwin Ini ada Atau disebut juga Dengan harokat rangkap Yang berbunyi menjadi N Kalau Fathah kemarin A Sekarang Fathah Tain Menjadi Diberi huruf N akhirnya An Tanda baca Tanwin itu sendiri Ada 3 macam Yang pertama Lihat di layar TV ya Yang pertama adalah Fathah Tain Yang kedua Kasro Tain Yang ketiga Doma Tain Apa saja itu Bagaimana Lambangnya Mari kita perhatikan Selanjutnya Tanda baca Tanwin Yang tadi disebutkan Yang pertama adalah Fathah Tain Ya Fathah Tain Dilambangkan Dengan garis miring 2 Di atas huruf hija'iyah Ya Lambangnya seperti di buku kalian ya Garis miring 2 Di atas huruf hija'iyah Berbunyi An Ya Lihat halaman 80 Nah Contohnya Kita lihat di halaman 81 Yang bertanda Baca Fathah Tain Disitu ada Berbunyi Hasanan Nan Atau nunnya Itu adalah Di atasnya Bertanda Baca Fathah Tain Yang kedua Hakiman Hakiman Huruf apa yang bertanda Baca Fathah Tain Pintar Yaitu huruf Mim Yang ketiga Roshadan Yang bertanda Yang bertanda Baca Fathah Tain Adalah huruf Dal Sekarang diulangi Ya Ditirukan di rumah Hasanan Hakiman Roshadan Roshadan Nah Semua huruf Yang bukuru Contohkan Di akhir Dari kata tersebut Itu Ada tanda Baca Fathah Tain Sudah jelas ya Kemudian Kita menuju Yang kedua Yaitu Kasrotain Silahkan Dilihat lagi Halaman 80 Kasrotain Dilambangkan Dengan Garis Miring 2 Di bawah Huruf Hijaiah Lambangnya Lihat di buku kalian Halaman 80 Nah Disitu Ada Garis Miring 2 Di bawah Huruf Hijaiah Maka Disebut Dengan Tanda Baca Kasrotain Lihat lagi Contohnya Di halaman 81 Bukuru Bacakan Dulu Badalin Badalin Huruf apa Yang berharokat Kasrotain Pinter Huruf Lam Ya Yang kedua Rosimin Rosimin Huruf apa Yang berharokat Kasrotain Ya Huruf Mim Yang ketiga Sukutin Sukutin Huruf Huruf Yang berharokat Kasrotain Yaitu Huruf Ta Ngerti ya Kita lanjut ke Yang ketiga Tanda Baca Tanwin Yaitu Doma Tain Lihat lagi Bukunya Halaman 80 Doma Tain Dilambangkan Dengan Garis Lengkung 2 Di atas Huruf Vijaiah Berbunyi Un Lihat contohnya Alimun Alimun Huruf apa Yang berharokat Tanda Doma Tain Ya Huruf Mim Yang ketiga Amatun Tanda Baca Doma Tain Ada pada Huruf Dal Yang ketiga Kutubun Tanda Baca Doma Tain Pada Huruf Ba Dari sini Anak-anak Sudah Faham ya Jadi Bukur ulang Lagi Harokat Tain Itu Ada Tiga Macam Bukur ulang Dari atas Ada Fathatain Yang kedua Kasrotain Yang ketiga Doma Tain Sedangkan Tanda Fathatain Itu dilambangkan Dengan garis Miring Dua Di atas Huruf Vijaiyah Bunyinya Menjadi An Yang kedua Kasrotain Dilambangkan Dengan Garis Miring Dibawah Dua Berbunyi Un Bukur ulang Maaf ya Berbunyi In Bukur ulang Yang ketiga Kata Doma Tain Dilambangkan Dengan Garis Lengkung Dua Di atas Berbunyi Un Sedangkan Contohnya Ada di buku Kalian Halaman 81 Untuk Lebih Jelasnya Lagi Nanti Anak Baca Lagi Bukunya Apabila Ada Yang Kurang Difahami Boleh Tanya Orang Tuanya Atau Telepon Bu Guru Sampai Sini Pembelajaran Kita Untuk Tanda Baca Nanti Kita Lanjutkan Lagi Tanda Baca Selanjutnya Yaitu Sukun Dan Tasjid Ya Nanti Anak Anak Dikerjakan Soalnya Apabila Ada Kesulitan Sekali Lagi Bisa Tanya Orang Tuanya Atau Bu Guru Demikian Pembelajaran Kita Pagi Hari Ini Semoga Apa Yang Kita Pelajari Pada Pagi Hari Ini Mendapat Mendapatkan Manfaat Bagi Kita Semua Amin Ya Roba Alamin Untuk Menutup Pertemuan Pagi Hari Ini Mari Kita Bersama Sama Membaca Doa Lagi Ya Sikap Berdoa Sikap Berdoa Tangan Diangkat Tundukkan Kepala Bacamkan Mata Berdoa Mulai A'udhu Minas Shaitan Rujim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Amin Amin Dan Membantu Orang Tuan Kita Bertemu Lagi Pada Kesempatan Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuan